Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Kembali lagi bersama dengan saya, Rafi Udi Nasir, TFTT Channel. Pada kesempatan sore hari ini, saat ini kami sedang memasang plastik talang untuk lantai RBIW binaan kami yang ada di lantai tiga ini. Bapak-Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami sudah perlihatkan tahapan-tahapan yang harus kita lakukan setelah pengerjaan RBIW ini. Yang pertama kita bersihkan dulu papan siripnya, kita somprot ya. Kemarin kami sudah perlihatkan cara atau proses pembersihan papan sirip. Kita somprot ya dengan mesin apa namanya, pencuci mobil, biar pasir atau tanah atau debu yang ada di papan sirip bersih. Dan saya perlihatkan ya papan siripnya, contoh, kita sudah bersihkan, sudah tidak berpasir, kemudian sudah tidak ada tanah ya. Nah, seperti itu. Setelah papan sirip kita somprot dengan mesin cuci mobil, kemudian kurang lebih tiga hari setelahnya kita lihat papan siripnya sudah kering ya, sudah kering. Kemudian lantainya juga bersamaan itu kita bersihkan ya, kita somprot, pasirnya kita ambili, kemudian kerikil-kerikil bekas coran kita bersihkan semua. tujuannya kita bersihkan lantainya agar ketika kita memasang plastik talangnya, plastiknya tidak tertusuk oleh kerikil tadi ya, kerikil atau pasir. Kalau kita biarkan juga lantai dalam keadaan kotor, suatu saat akan turun ke papan sirip di lantai bawahnya, karena ada celah papan ya. Nah, seperti itu. Setelah itu kita pasanglah plastik talangnya seperti ini. Usahakan antara plastik talangnya ini agak jauh masuk ke dalam ya, seperti ini. Tujuannya agar ketika kotoran walet nanti menumpuk tidak sampai turun ke lantai bawah. Kemudian nanti antara plastik talang ini kita beri lakban ya, kita lakban semua biar tidak ada celah kotoran walet turun ke lantai bawah. Seperti itu. Dan inilah cara kami apa namanya untuk memasang plastik talang di lantai RBW seperti ini. Kita pasang ya plastik talangnya. Usahakan pada bagian belakang kita lebihkan ya naik seperti ini. kemudian kita tarik masuk ke dalam seperti ini ya. Biar antara plastik ini saling menutupi seperti ini. Nah kemudian pada bagian sudut yang nanti ini kita gunting ya biar lebih rapat. Nah Bapak tamat-tamat kita ini lebarnya 4 meter maka plastik talang yang kita butuhkan adalah 4 lembar seperti ini ya. 1 2 3 4 kemudian kita potong lagi yang sepanjang dengan sampai ke menara kemudian kita bagi 2 plastiknya. Jadi yang kita butuhkan adalah 4 setengah ya. 4 apa namanya 4 lembar ya kita butuhkan plastiknya ke sana kemudian kita belahkan lagi 1 lembar. Nanti belahannya yang ada di atas ini kita bisa gunakan di lantai 2 nanti ya. Agar supaya pertemuan plastik talang untuk lantai ini bisa lebih dalam ya. Lebih dalam seperti ini. Nah agar kotoran walet nantinya tidak meresap sampai ke bawah papan sirip lantai 2. namun insya Allah nanti juga kita akan lakban semua pertemuan plastik ini untuk mengantisipasi adanya kotoran walet jatuh ke papan sirip lantai bawah melalui celah-celah lantai papan ini. Ya seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati. Nah saya tambahkan sedikit kalau lantai RBW kita adalah papan seperti ini kita jangan menggunakan mesin embun ya karena itu dapat merusak kekuatan lantai papan kita kemudian dapat membuat papan sirip kita berjamur jadi kita cukup menggunakan baskom saja kita isi dengan air agar supaya penguapannya terkontrol ya alam yang mengontrol proses penguapan di dalam RBW kita ketika suhu di dalam ruang inap RBW kita meningkat maka secara otomatis akan terjadi proses penguapan dan air yang ada di baskom itu naik ke papan sirip dan itu adalah prinsip ya ketika terjadi suhu panas akan terjadi proses penguapan sehingga alam yang mengontrol proses penguapan yang ada di dalam RBW kita sehingga papan sirip kita aman dari jamur kalau kita menggunakan mesin embun maka rawan sekali terjadi papan sirip kita berjamur sehingga burung walet tidak menyukai papan sirip kita kemudian membuat rapuh papan sirip kita karena akan lembab terus seperti itu sebagaimana yang kita ketahui ketika kayu mengalami kelembapan secara terus menerus dan berlebihan maka kayunya akan ditumbuh jamur dan secara otomatis akan mengurangi kekuatan daripada kayu atau papan sirip RBW kita jadi cukup kita menggunakan baskom saja estimasi penggunaan baskom pada RBW kita yaitu dengan ukuran 4x4 seperti ini ya kita menggunakan 3 lusin baskom nah seperti itu 4x4 dalam satu antara yang seperti ini ukurannya 4x4 kita menggunakan 3 lusin baskom ya seperti itu adalah takaran kami menggunakan baskom kalau misalnya baskomnya juga kurang maka kelembapan di dalam RBW kita juga akan kurang seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati dan insyaallah tidak akan menyebabkan papan sirip kita berjamur seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati jadi setelah nanti kita memasang plastik talang seperti ini kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat sekat dan insyaallah nanti saya akan videokan proses pembuatan larnya kemudian kita membuat sekat pada bagian tengah ya sehingga cahaya yang masuk dari LMB itu tidak sampai masuk ke dalam ruang inap yang paling dalam seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati untuk fungsi sekatnya sendiri nanti saya akan jelaskan pada saat kami melakukan proses penyekatan setelah proses penyekatan selesai maka kami akan memperlihatkan proses atau cara pemasangan Twitter inap dan Twitter tarik kemudian Twitter panggil dan insyaallah itu akan saya lakukan sendiri mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua lebih dan kurangnya saya mohon maaf wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati